Intro Hujan yang melanda Kelurahan Harapan Mulia kecamatan Medan Satria tidak berhenti hingga sore hari Camat Medan Satria Taufik bersama Lurah Harapan Mulia terpaksa harus mengevakuasi warga ke daerah yang lebih tinggi yakni di kantor Kelurahan Harapan Mulia Hari ini jadi kita putuskan mengambil evakuasi karena dari kemarin kita tadinya berharap hari ini tidak ada hujuan lagi tidak ada hujan, tidak ada tambahan air jadi kalau sampai kemarin sore itu kemarin ketinggian air disini masih sekitar 80 sampai 1 meter nah ternyata sekarang sudah hampir 1,5 meter nah sudah 1,5 meter makanya kita evakuasi disini kan RT5, RT4, RW8, Kampung Kandang tapi disini namanya Rawa, Kampung, Guaranjaya ya Kampung, Guaranjaya nah jadi itu yang kita putuskan untuk evakuasi di kantor Kelurahan kalau ada juga beberapa warga yang sudah evakuasi ke tempat saudaranya masing-masing ke tempat tinggalnya masing-masing sudah jadi ada yang, pokoknya intinya disini kita minta dikosongkan karena kalau misalnya tidak dikosongkan kita khawatir air ini naik terus karena air ini kan asalnya juga kita tahu ini dari Sebrang dari Cepes di Cepes juga kan air tinggi jadi ini dari wilayah Bekasi Selatan, nyebrang lewat saluran masuk ke sini, gorong-gorong kita disini juga ke sana di RW1 juga sekarang kita juga ada yang kerendam juga jadi memang ini air limpasan dari saluran yang mengalir dari selatan terus menuju ke utara nah itu, jadi kita sekarang putuskan kita evakuasi disini ada 2 RT nanti sebentar lagi kita mau ke RW4 nanti setelah RW4 kita lihat juga di RW1 intinya kita ingin semua warga tidak ada yang terjebak terjebak, nanti kalau misalnya udah terjebak, kesannya enggak, enggak diopenin kesannya tidak diingatkan, padahal kita sudah, hari ini sudah kita ingatkan jadi itu yang kita bilang kah karena memang mengingat hujan tidak turun, apa tidak berhenti ini yang kita waspadain kita tidak mau nanti ada sampai malam hujan terus tiba-tiba airnya naik sampai lebih dari 1,5 meter nanti lebih banyak korban Camat Medan Satria berharap hingga sore hari tidak ada hujan dan tambahan air jika sore hari ketinggian air masih 80 cm tapi hingga hari ini ketinggian air sudah mencapai 1,5 meter selain dievakuasi di kantor kelurahan Taufik juga mengatakan beberapa warga sebagian mengungsi di tempat saudaranya masing-masing Taufik juga ingin warganya mengkosongkan tempat tinggalnya sementara karena sangat mengkhawatirkan air yang semakin tinggi menurutnya evakuasi ini dilakukan agar tidak ada warga yang terjebak Taufik selaku Camat Medan Satria menegaskan bahwa sementara untuk bantuan kesehatan sudah ada tim dari puskesmas pejuang untuk saat ini ambulan pun sudah disiagakan di kelurahan kali baru sedangkan untuk Sumarekon Bekasi sendiri yang memang sebagian wilayahnya berada pada kelurahan harapan mulia tetapi pihak Sumarekon belum memberikan bantuan terhadap warga yang mengalami kebanjiran namun menurut Taufik hingga saat ini belum ada komunikasi terkait adanya banjir Vicky Adiatus Salam melaporkan untuk TV Bekasi Terima kasih telah menonton!